Halo sahabat Silik Hope Channel, hari ini Miss Rania bersama Gwenda. Hai Gwenda. Halo Mif. Oke, jadi hari ini Gwenda, Miss Rania boleh tanya-tanya enggak? Boleh Mif. Oke, Gwenda pernah enggak kasih hadiah ke teman-teman? Pernah. Gwenda pernah kasih ke siapa? Ke mama. Hmm, ke mama. Gwenda kasih apa kalau boleh tahu? Pas lagi hari ibu, aku kasih hadiah kayak kertas isinya Happy Mother's Day, Ma. Terus kasih kertas yang berbentuk hati. Wah, kira-kira mama gimana responnya dari hadiah itu, Gwen? Senang, terus penuh aku, Miss. Oke, nah Gwenda, dari yang Gwenda sudah ceritakan tadi, itu artinya Gwenda sudah sayang dan peduli kepada mama, betul tidak? Betul, Miss. Oke, sahabat Silik Hope Channel, hari ini kita akan melakukan, kita akan melakukan aktiviti mengenai kepedulian. Gwenda siap? Siap, Miss. Oke, mari kita mulai. Gwenda, teman-teman di rumah, kita juga di sini ada kertas, ada gunting, dan ada pena. Mari kita mulai. Yang pertama, kita lipat dulu menjadi dua. Kita lipat menjadi dua. Gwenda, bantu Miss Rania gunting ya? Iya, Miss. Oke, Gwenda boleh ambil satu guntingnya? Gwenda, bantu Miss Rania gunting. Oke, setelah jadi dua seperti ini, teman-teman di rumah, ini satu buat Gwenda, satu buat Miss Rania. Selanjutnya, kita lipat menjadi dua. Sudah? Sudah, Miss. Kemudian lipat lagi menjadi dua. Sudah? Saat sudah seperti ini, Nah, jadi, contohnya boleh buat seperti ini. Boleh buat seperti ini, Gwenda boleh lakukan hal yang sama. Nah, coba Miss Rania lihat, Gwen. Nah, sudah seperti ini. Mari kita ambil gunting. Kita gunting sesuai pola yang sudah dibuat. Pelan-pelan ya, Gwen? Iya, Miss. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sama Miss Rania juga sudah jadi Coba kita buka Gwen Wah Gwen tuh jadi gak? Jadi Miss Wah oke Sahabat Silik Hope Channel Jadi hasilnya seperti ini Ini dinamakan Kertas Kepedulian Jadi disini ada Empat anak yang saling bergandengan Bergandengan tangan Sekarang Gwenda selanjutnya Miss Rania boleh gak minta Gwenda Untuk tulis di paper itu Coba Gwenda beri nama Ini ada berapa orang Gwen? Ada empat Gwenda boleh bantu Miss Rania tuliskan Empat nama Orang-orang yang Gwenda sayangi Yang Gwenda sangat peduli Miss Rania tunggu ya Oke selanjutnya Gwenda coba tuliskan Kira-kira nama-nama ini Gwenda tuliskan Makanan kesukaannya Minuman kesukaannya Warna kesukaannya Bebas Terserah Gwenda Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Sudah Miss Wah sahabat cilik hope channel Coba tunjukkan Gwenda Gwenda sudah menuliskan Gwenda sudah menuliskan empat nama Beserta dengan keterangannya Gwenda boleh gak Miss Rania tahu Empat nama itu siapa aja sih? Ada mama, papa, opa, dan oma Hmm bagus sekali Boleh gak Miss Rania minta Penjelasan Gwenda Satu saja dari setiap yang Gwenda tulis Apa makanan kesukaannya, minuman, atau apapun yang Gwenda tulis Oke Yang satu mama Makanan kesukaannya adalah mie instan Selanjutnya Minuman favoritnya adalah minuman soda Warna favoritnya coklat Nah kira-kira Gwenda Dari aktiviti yang sudah Gwenda lakukan Apa pelajaran yang Gwenda dapat terapkan? Kita harus membantu satu sama lain Membantu satu sama lain Berarti kita belajar mengenai kepedulian Iya Nah Gwenda, kalau peduli ini apakah harus hanya ke keluarga saja? Tidak Bisa kemana aja Gwenda? Ke siapa saja? Bisa ke keluarga dan teman-teman Oke Jadi sahabat Cilik Hop Channel Marilah kita peduli dan sayangi orang-orang di sekitar kita Sampai disini Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa